Sebagai persiapan pembentukan tim, Persebaya Surabaya akan menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta selama 3 minggu. Persebaya berharap dapat meningkatkan fisik, kerjasama tim, dan pemantapan strategi. Persebaya Surabaya akan menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta selama 3 pekan, mulai dari 15 Januari hingga 2 Februari. Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan kekuatan jelang Liga 1 musim 2020. Diharapkan pemusatan latihan itu dapat meningkatkan kondisi fisik dan kerjasama antar pemain. Diharapkan juga saya manfaatkan sebaik mungkin untuk memadukan, untuk meningkatkan kualitas fisik pemain, untuk meningkatkan cara pemain, pemahaman saat pemain dengan baik, itu yang penting. Menghadapi musim baru, Persebaya Surabaya sudah mendantangkan 4 pemain lokal dan 1 pemain asing. Sebelumnya 10 pemain The Green Force telah dilepas dan tidak memperpanjang kontrak. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.